Intro Saudara dan saudari hari Rabu Abu Penerimaan Abu Merupakan kesempatan bagi kita Kesempatan yang indah Untuk melakukan sebuah pertobatan Memang pertobatan itu bukan hanya dilakukan Pada saat-saat tertentu Tetapi setiap saat bisa melakukan pertobatan Namun secara khusus Kalau kita diajak untuk merayakan pertobatan ini Pada hari-hari tertentu Itu berarti kita diundang Untuk memberi perhatian tentang pertobatan ini Saudara dan saudari Apa itu pertobatan Dan bagaimana melakukan sebuah pertobatan Bacaan-bacaan hari ini Mengajak kita untuk melihat pertobatan Dari kacamata positif Pertobatan sesuatu yang indah Pertobatan bukan sesuatu yang berat Maka kalau boleh saya katakan Pertobatan adalah ungkapan cinta Cinta siapa? Pertama, ungkapan cinta Allah untuk manusia Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan ia menyesal karena hukumannya Cinta Allah untuk manusia Agar manusia mempunyai kesempatan Untuk menjalani hidup yang lebih baik Ini kalau tidak ada kesempatan dari Allah Manusia tidak bisa melakukannya Maka pertobatan kita lihat Sebagai ungkapan cinta Tuhan mau mengatakan kepada kita Nih, kamu saya kasih kesempatan Untuk bertobat Untuk hidup lebih baik Mungkin yang selama ini Terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri Cobalah itu dikurangi Andalkanlah kekuatan Allah Karena Allah itu begitu besar belas kasihnya Ini yang pertama Melihat pertobatan adalah Ungkapan cinta Tuhan untuk manusia Lalu yang kedua Ungkapan cinta ini juga merupakan Ungkapan cinta manusia kepada Allah Ini yang dikatakan dalam bacaan kedua Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Artinya apa? Pertobatan merupakan perwujudan Kecintaan manusia Bahwa kita mau menghadirkan peran Allah Secara sentral dalam hidup manusia Mungkin Selama ini peran Allah itu sudah tergeser Tergeser oleh apa? Tergeser oleh ego kita Tergeser oleh beban pekerjaan kita Mungkin tergeser oleh perhatian kita Pada yang duniawi Sehingga peran Allah pelan-pelan mulai tergeser Hidup manusia mulai melenceng dari jalan yang dikendaki Tuhan Peran Tuhan tidak lagi sentral Dalam hidup manusia Peran Tuhan mungkin hanya kita perlukan Kalau kita butuh saja Kalau tidak butuh tidak datang pada Tuhan Itu bisa saja terjadi Nah pertobatan itu merupakan cinta manusia pada Tuhan Untuk menghadirkan Tuhan agar memiliki peran yang sentral dalam hidup manusia Supaya apa? Supaya pertimbangan-pertimbangan logika manusiawi kita itu pelan-pelan dikuasai oleh pertimbangan ilahi Dalam banyak hal manusia biasanya jatuh dalam dosa Karena ia mengandalkan pertimbangan manusiainya Tidak menggunakan pertimbangan Allah Manusia hanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan duniawi Senang atau tidak senang Untung dan rugi Dalam banyak hal itu bisa terjadi Dalam arti inilah Bapak Ibu Saudara Saudari Kita mencoba memahami bahwa pertobatan merupakan ungkapan cinta Cinta Allah untuk kita Dan balasan cinta kita untuk Allah Lalu bagaimana kita mengungkapkan pertobatan kita Nah karena kita diberi masa khusus selama 40 hari Pertobatan yang bisa kita lakukan adalah dengan berpantang dan berpuasa Saudara Saudari memang soal pertobatan itu soal rohani Tetapi jangan salah Yang jasmani ini justru seringkali lebih kuat menarik kita jatuh dalam dosa Maka yang jasmani ini perlu ditobatkan juga Caranya bagaimana? Caranya dengan berpantang dan berpuasa Apa artinya pantang dan puasa? Berpantang dan berpuasa itu berarti dua halnya Yang pertama Menambah yang baik dalam hidup Jadi perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita Berbuat baik untuk orang lain Hidup dalam doa Lebih sabar Lebih menahan diri Itu merupakan perbuatan-perbuatan baik yang perlu ditambahkan Selama masa pantang dan puasa ini Lalu yang kedua Berpantang dan berpuasa itu berarti juga Mengurangi kenyamanan hidup Demi satu nilai rohani Mengurangi kenyamanan hidup Demi satu nilai rohani Apa saja yang membuat kita nyaman? Ya bisa macam-macam Sesuatu yang masuk mulut kita Sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita Sesuatu yang bisa kita dengarkan Itu kadang-kadang banyak yang membuat kita merasa nyaman Nah itu dikurangi untuk nilai rohani Yang masuk ke mulut Yang biasanya enak masuk ke mulut Ya mulai dikurangi Yang enak-enak itu dikurangi Apa saja itu bisa dilakukan? Kalau yang enak daging Ya dagingnya dikurangi Kalau yang enak rokok Ya rokoknya dikurangi Kalau yang enak vapor Sekarang kan ada rokok yang elektrik itu Kemarin sempat muncul diskusi Nah kalau rokok yang elektrik itu termasuk Harus pantang enggak? Lalu mulai diskusi-diskusi ya Intinya adalah Pokoknya yang membuat mulut nyaman Itulah yang dikurangi Apapun itu bentuknya Sehingga kita memiliki nilai rohani Itu semua dilakukan untuk nilai rohani Bukan hanya puasa demi puasa Tetapi berpuasalah untuk nilai rohani Yaitu untuk silih Atas dosa-dosa kita Mungkin perbuatan-perbuatan yang selama ini Membuat kita nyaman Judi Lalu apapun yang membuat kita merasa senang Nyaman itu dikurangi juga Demi nilai rohani Satu nilai rohani Yaitu silih Atas dosa-dosa kita Selain silih atas dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara Saudari Saya menawarkan satu nilai rohani lagi Yaitu Berpantang dan berpuasalah Untuk negara kita Lakukanlah pantang pertobatan kita Selama 40 hari ke depan ini Sebagai bentuk dukungan Secara rohani Untuk bangsa dan negara kita Khususnya untuk nanti persiapan pemilu Agar kuasa Tuhan Itu lebih besar Daripada rekayasa manusia Dalam bentuk apapun Hanya melalui doa-doa kita Sebagai umat beriman Kita bisa ikut ambil bagian Untuk menegakkan negara kita ini Supaya berjalan dengan baik Pemilu berjalan dengan baik Melalui apa? Pantang dan puasa kita Bukan sebuah kebetulan Bahwa di masa pantang dan puasa ini Kita nanti akan melakukan pemilu Maka lakukanlah pantang puasa 40 hari ini Selain untuk silih atas dosa-dosaku pribadi Dosa-dosa keluarga ku Lakukanlah ini juga Untuk mohon berkat Bagi bangsa dan negara kita Itulah makna Dari bagaimana kita berpantang dan berpuasa Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara Saudari Yang penting juga Lakukanlah pantang puasa ini Dengan tulus Artinya apa? Dikatakan dalam bacaan Injil tadi Tetapi bila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapakmu Yang ada di tempat tersembunyi Ini yang lebih penting Pantang dan puasa Tidak perlu digembar-gemborkan Cukup Tuhan yang tahu Berkatnya lebih besar Daripada kalau kita Harus digembar-gembor Soal pantang puasa kita masing-masing Inilah Saudara dan Saudari Yang bisa kita renungkan bersama Tentang pertobatan Di masa Prapaskah ini Pertobatan adalah ungkapan cinta Allah untuk kita Agar kita kembali berbuat yang baik Pertobatan merupakan Ungkapan cinta kita kepada Allah Agar kita menghadirkan peran Allah Secara sentral dalam hidup kita Dan bagaimana cara melakukan pertobatan itu Melalui pantang puasa Menambah perbuatan baik Mengurangi perbuatan-perbuatan Yang membuat kita merasa nyaman Demi satu nilai rohani yang lebih tinggi Dan melakukanlah semuanya itu Dengan tulus hanya untuk Tuhan Amin Amin Terima kasih telah menonton!